Beriliki informasi lainnya, pemeriksa Satuan Samapta Polres Kerobokan menggelar barbershop mobil presisi. Menyediakan potong rambut gratis bagi para pelajar dengan tukang cukur profesional. Potong rambut gratis digelar di SMK 2 Purwoda di Jawa Tengah. Satuan Samapta memiliki inovasi baru, yakni menggelar barbershop mobil presisi. Menyediakan potong rambut gratis untuk para pelajar dengan tukang cukur profesional. Bekerja sama dengan sekolah-sekolah di wilayah Purwodadi untuk menghemat biaya potong rambut bagi para pelajar sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan sekolah lainnya. Kapolres Kerobokan mengapresiasi inovasi barbershop gratis dari Satuan Samapta Polres Kerobokan tersebut. Menurutnya, di balik inovasi ini terdapat suatu pembelajaran, yakni para pelajar harus bisa belajar disiplin. Di balik ini ada satu pembelajaran buat kita semua bahwa siswa atau pelajar harus bisa belajar untuk berdisiplin. Selain juga para pelajar ini dididik untuk mempunyai nilai akademis yang bagus, mereka juga harus dididik untuk disiplin. Artinya disiplin untuk mentahati aturan sekolah. Jika aturan sekolahnya, potongannya harus rapi dengan aturan-aturan tertentu, dengan panjang rambut tertentu, maka itu harus ditaati oleh para siswa. Sehingga kita dengan hadirnya barbershop gratis ini, supaya bisa mendidik pelajar untuk disiplin taat terhadap aturan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMK 2 Purwodadi turut mengapresiasi jasa potong rambut gratis yang digelar oleh Polres Gerobokan. Ia menyebut jasa potong rambut gratis tersebut sangat membantu para pelajar untuk terlihat rapi. Kepala Sekolah SMK 2 Purwodadi, sangat bersyukur dan senang sekali atas hubungan dari Polres Gerobokan dalam hari ini yang telah peduli pada anak-anak kami. Sebenarnya kami memang sudah mengimbau berkali-kali, tapi dengan adanya cukur atau potong gratis ini, menjadikan model potong rambut tiap anak itu menjadi sama. Ia berharap kegiatan barbershop mobil presisi ini dapat terus berlanjut, karena antusias para pelajar yang tinggi dengan adanya jasa potong rambut gratis tersebut dapat membantu para pelajar untuk terlihat rapi. Dari Humas Polres Gerobokan, melaporkan untuk Polri TV.